Nah jadi menurut saya kalau ada yang bilang ini untuk keseragaman ya berarti buta sejarah ya maklum ya Karena memang bodoh itu memang buta sejarah, buta apa-apalah gitu kan Yang saya bingung bisa dapat profesor dari mana gitu kan, itu aja Nah ini jelas yang dilakukan ini jelas-jelas pengibaran bendera merah putih saat upacara proklamasi Justru ada perempuan berkerudung jadi fata sejarah Jadi kalau makhluk-makhluk di BPIP itu melarang kerudung dalam acara resmi Maka mereka jelas tidak paham sejarah dan juga anti syariat Islam, itu jelas Yang kedua saya mau sampaikan juga, nah ini gak jauh dari IKN nih Ini kalau saya gak salah di daerah Banjarmasin atau Samarinda Nah ini ada anak SD luar biasa lagi menghormati bendera Insya Allah mereka juga akan upacara nanti 17 Agustus Lihat, di sawah tuh mereka tuh, di sawah basah, terendam dan gak layak Kalau mau seragam, maka saya minta semua juga begini dong Atau mereka ditingkatkan juga, semuanya seragam, rapi, bersih Gitu loh, kalau seragam tuh yang positif Jangan seragam tapi hal-hal yang sesuai dengan otak dengkulnya gitu loh Nah itu yang saya mau sampaikan di poin kedua Poin ketiga, saya mau garis bahwa betul Bahwa keseragaman ini adalah sesuatu yang bagus Kita bineka tunggal ika, alasannya kan itu Bineka tunggal ika, seragaman, bineka tunggal itu beda-beda Pak Jokowi aja, setiap upacara 17 Agustus Itu seingat saya sudah tujuh kali Baju daerahnya itu berubah-ubah Baik, terima kasih kepada Mas Ahmad Dan juga saudara-saudara guru-guru saya sekalian di tempat ini Yang tanpa mengurangi rasa hormat Tidak saya sebutkan satu persatu Untuk mempersekat waktu Baik, untuk menindak lanjut Tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Ahmad Khosinuddin Perihal mengenai strategi licik ya Dari mahluk yang di BPIB itu Makanya saya disini mencoba Refresh lagi Yang pertama bahwa Makhluk ini memang sudah bermasalah Dari Februari 2018 Melareng cadar Kemudian Februari 2020 Mengatakan agama itu adalah musuh besar Pancasila Ini menurut saya sudah bermasalah Nah, saya setuju tadi Di ujungnya Memang nanti kita harus meminta pada Presiden Untuk memberhentikan dengan tidak hormat mahluk tersebut Dan juga Kalau perlu memubarkan Kalau memang kontraproduktif dengan Apa namanya bangsa ini Seperti itu Yang kedua ujungnya juga Mas Saya minta Kalau memang nanti tanggal 17 Agustus Ya Masih ada aturan-aturan yang Islamofobia seperti itu Kan kuncinya dua nih tadi Ketika pengukuhan Dan juga ketika acara 17 Agustus nanti upacara Lebih baik adik-adik pulang Dan kembali ke keluarga masing-masing Sebagai pahlawan Pahlawan atas penindasan Di 79 tahun Indonesia Merdeka Itu menurut saya Dan langsung saya sampaikan juga Bahwa dari sisi history sendiri Ya Saya ada dokumentasi nih Nah, ini ada dokumentasi Pak Soekarno sama Pak Hatta Lagi mengibarkan bendera Waktu proklamasi 17 Agustus 1945 Masehi Bertepatan dengan 9 Romadon 1367 Hijriah Nah, bulan Romadon nih Nah, kemudian Ada yang pakai hijab nih Jelas dari belakang Luar biasa Nah, jadi Menurut saya Kalau ada yang bilang Ini untuk keseragaman Ya, berarti buta sejarah Ya, maklum ya Karena memang Bodoh itu memang Buta sejarah Buta apa-apalah Begitu kan Yang saya bingung Bisa dapat profesor Dari mana gitu kan Itu aja Nah, ini jelas Yang dilakukan ini Apa, jelas-jelas Pengibaran bendera merah putih Saat upacara proklamasi Justru ada Perempuan berkerudung Jadi fata sejarah Jadi kalau Makhluk-makhluk di BPIP itu melarang Kerudung dalam acara resmi Maka mereka jelas Tidak paham sejarah Dan juga Anti syariat Islam Itu jelas Yang kedua saya mau sampaikan juga Nah Ini gak jauh dari IKN nih Ini kalau saya gak salah Di daerah Banjarmasin Atau Samarinda Nah, ini ada anak SD Luar biasa Lagi menghormati bendera Insya Allah Mereka juga akan upacara Nanti 17 Agustus Lihat Di sawah tuh Di sawah, basah Terendam dan gak layak Kalau mau seragam Maka saya minta Semua juga begini dong Atau mereka ditingkatkan juga Semuanya seragam Rapi, bersih Gitu loh Kalau seragam tuh yang positif Jangan seragam Tapi hal-hal yang sesuai dengan Otak dengkulnya gitu loh Nah, itu yang saya mau sampaikan Di poin kedua Poin ketiga Tiga Saya mau garis bahwa Betul Bahwa keseragaman ini adalah Sesuatu yang bagus Ya Kita bineka tunggal ika Alasannya kan itu Bineka tunggal ika Seragaman Bineka tunggal itu beda-beda Pak Jokowi aja Setiap upacara 17 Agustus Itu seingat saya sudah 7 kali Baju daerahnya itu berubah-ubah Coba BPW ngomong Suruh seragam sama Pak Jokowi Berani gak? Gitu loh maksud saya Nah, artinya Tidak bisa semua itu diseragamkan Baik itu kalau kita mau Supaya kompak Misalnya kan Ada yang tiga hal menurut saya Tidak bisa diseragamkan Yang pertama adalah gender Anda mau seragamkan semua pakai celana Nah itu Semuanya Potongannya laki-laki Gak bisa Itu anda melawan hak asasi manusia Yang ini biar pintar dikit gitu Mahlum-mahluk ini gitu kan Dan juga para pendukungnya Maksud saya Yang kedua Yang kedua yang tidak bisa diseragamkan Adalah fisiknya Orang kalau jelek nih Misalnya model-model kayak dia Suruh seragam semua Yang upacara jelek semua kayak dia Gak bisa Itu namanya melanggar hak asasi manusia juga Ada yang ganteng Ada yang putih Ada yang cakep Ada yang cantik Ya kan Ada yang tua muda Itu gak bisa dipaksa untuk seragam semua Gitu Mukanya harus sama semua Jelek semua Gak bisa Ntar anda gak kepilih tuh Mahluk BPW itu gak kepilih Kalau misalnya ganteng semua Gitu ya Yang kedua Yang ketiga Nah ini dia yang gak hal penting Yang ketiga adalah Akidah atau keyakinannya Gak bisa orang disuruh disamakan Perempuan semuanya gak pake hijab semuanya Gitu kan Kemudian apa Agama yang lainnya Misalnya ada keyakinan tertentu Yang harus gitu kan Kemudian disuruh diseragamkan Gak bisa juga Itu namanya melanggar hak asasi manusia Gitu loh Dan harusnya hal tersebut Diketahui betul Oleh orang-orang yang mengaku Ber Pancasila dengan baik Kan BPW itu Singkatan apa mas? Badan Pembina ideologi Pancasila 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 silap pertama Ketuhanan MESA Ketuhanan MESA Dan itu diakini oleh Umat muslim juga Gitu kan Dan artinya makanya Harus dihormati keyakinan-keyakinan Yang ada di Indonesia Termasuk umat Islam Jadi itu yang saya sampaikan Tiga poin Mengenai sejarah historis Yang ternyata Memang Dari dulu Perempuan berkerudung Ada saat pengibaran bendera Gak ada masalah Gak ada masalah Dari zaman Soekarno Jadi kalau dia mau ini Dia berarti memang Menentang founding father kita Seperti itu Yang waktu itu Waktu pengibaran bendera 171945 Ada perempuan berkerudung Di situ Yang kedua Memang Apa namanya Tidak bisa Keseragaman itu Semua Ada Keyakinan agama Fisik Dan juga Apa namanya Gender Gender yang tidak bisa Disamakan Demikian singkatan dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bang Azizone Dari Front Persaudara Islam Selanjutnya Bang Edi Mulyadi Wartawan kita Silahkan Bang Tiga aja Udah tiga Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax